Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Namun bagaimanakah caranya dan apakah benar kalau si bocil Jungmin lah pelakunya? Mari kita flashback untuk mengetahuinya. Pada hari itu Jungmin bersama temannya sedang membicarakan tentang dirinya... ...yang tidak sengaja menemukan situs jual-beli senjata ilegal... ...yakni Murdheel, situs senjata milik Jinman. Jungmin mengaku kalau dia telah berhasil membobol situs tersebut. Namun karena keamanan yang sangat ketat, bahkan baru berapa menit dia berhasil masuk ke dalam situs... ...tiba-tiba situs itu tereset kembali dengan password yang berbeda. Mendengar perkataan Jungmin, temannya pun hanya tertawa dan mengira Jungmin berbohong. Cuman biar dibilang hebat bisa meretas sebuah situs yang sangat berbahaya. Namun setelah mereka pulang ke apartemen, tiba-tiba di lantai bawah ada seorang pria asing yang sedang ngutut di pinggir jendela. Yang dimana pria ini adalah salah satu musuh Jinman yang waktu lalu datang ke pemakaman, yakni si kembar. Namun karena Jungmin mengira dia warga baru di sana, ya sudah, Jungmin pun lanjut menuju kamarnya. Tapi eh tapi, begitu masuk ke dalam kamar, ternyata di sana sudah ada musuh Jinman yang lainnya yang sudah menunggu Jungmin. Ternyata mereka datang menemui Jungmin karena mengetahui kalau ia pernah berhasil meretas situs murdahelp milik Jinman. Mereka pun memaksa Jungmin dan temannya untuk kembali meretas situs tersebut. Dan jika tidak berhasil dalam waktu beberapa menit, maka mereka akan tewas. Hingga ketika waktu sudah hampir habis, ternyata Jungmin membuktikan kalau dia memang benar-benar bisa meretas situs murdahelp. Setelah sadar kalau dirinya ternyata tidak takut akan kematian dan menyukai sebuah tantangan maut, Jungmin pun pergi ke tempat Jinman berpura-pura melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih gudang sesuai poster locker yang Jinman sebar. Tanpa curiga, Jinman menerima Jungmin untuk bekerja di tempatnya. Dan setiap kali Jinman keluar dari gudang, Jungmin mulai beraksi mencari bukti-bukti kira-kira dimanakah murdahelp dan semua senjata-senjata itu disimpan. Dari mengawasi setiap gerak-gerik Jinman menggunakan kamera tersembunyi yang ada di pena. Sampai mencoba mengendap-endap masuk ke dalam rumah untuk mencari sedikit petunjuk. Namun tanpa disadari, ternyata gerak-gerik Jungmin juga sudah dipantau oleh Jinman. Namun dengan tidak menaruh curiga sedikit pun, Jinman yang teringat kalau Jungmin pernah mengatakan ia adalah lulusan teknik komputer. Lantas memintanya untuk memperbaiki komputernya yang sepertinya rusak karena terkena virus. Tentu kesempatan ini pun langsung Jungmin ambil untuk meretas komputer milik Jinman. Entah Jinman sadar atau tidak kalau Jungmin adalah seorang penyusup. Namun ia masih terlihat antang tanpa rasa curiga sedikit pun dan membiarkan Jungmin memperbaiki komputernya sembari membereskan pekerjaannya di gudang. Setelah kembali ke rumah, Jungmin ternyata berhasil meretas komputer milik Jinman. Di saat Jinman login ke Mur The Help dari rumahnya, maka Jungmin pun otomatis ikut login ke situs miliknya. Senang karena akhirnya dia bisa mengakali situs Mur The Help dengan mudah. Tiba-tiba salah satu musuh Jinman datang untuk menagih situs tersebut agar segera diberikan kepada mereka. Namun ternyata Jungmin yang tidak ingin tewas begitu saja, balik mengancam mereka dengan mengkode ulang situs yang berhasil ia retas agar tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dirinya. Tentu Jungmin melakukannya karena tidak ingin tewas setelah menyerahkan situs tersebut dan ingin terus menjadi bagian dari mereka, yakni musuh-musuh Jinman. Dan kita akan kembali ke masa kini dengan Jian yang masih terikat di kursi sambil melihat rekaman detik-detik sebelum pamannya tewas. Ya, disini kita akan mengetahui bagaimana sih kok bisa seorang Jungjinman tewas dengan begitu mudahnya. Di dalam rekaman tersebut, entah bagaimana caranya. Jinman ternyata mengetahui kalau Jungmin adalah seorang penyusup. Karena tidak ingin tewas, Jungmin pun mengancam Jinman akan membunuh Jian yang katanya berhasil mereka tangkap dan sekarang ada di tangan musuh-musuhnya. Ternyata dengan menculik Jian, Jungmin mengancam Jinman untuk mau bunuh diri jika tidak ingin keponakannya tewas. Dan karena saking sayangnya Jinman kepada Jian, yang walaupun rada aneh rasanya, seorang Jungjinman dengan mudahnya memberikan nyawanya begitu saja. Namun ya, disinilah akhirnya Jungjinman pun meregang nyawa karena diancam dan demi untuk menyelamatkan keponakannya Jian. Namun ternyata semua ancaman itu hanyalah palsu. Yang rupa-rupanya suara Jian yang meminta tolong hanyalah sebuah rekayasa atau deep fact yang dibuat oleh Jungmin. Entah yang bagaimana caranya Jungjinman bisa dengan mudahnya tertipu oleh suara lekaman palsu sampai-sampai merelakan nyawanya. Tapi disini setelah mengetahui cara Jungmin membunuh pamannya, Jian malah tertawa dan mengatakan kalau Jungmin juga bodoh mau menuruti permintaan organisasi Babylon yang selama ini dia pikir ada di pihaknya. Karena dari awal saat mereka mencoba membunuh Jian, Jungmin yang selalu ada bersamanya pun berkali-kali hampir terbunuh oleh orang-orang Babylon yang katanya ada di pihaknya. Dari sinilah Jian percaya apapun yang dilakukan Jungmin, ujung-ujungnya dia juga pasti akan dibunuh setelah misi mereka selesai. Kalaupun orang-orang dari Babylon akhirnya musnah, tentu Jungmin juga tidak akan bisa kemana-mana karena orang-orang yang melindungi Jian sebagai kode hijau pasti tidak akan membiarkan Jungmin pergi begitu saja dan pasti mereka akan membunuhnya. Setelah berhasil meloloskan diri, Jian yang tidak bisa kemana-mana pun berusaha sebisa mungkin untuk mencari cara kabur dari sana atau harus melumpuhkan Jungjinman. Hingga tiba-tiba Jian teringat ajaran pamannya tentang bagaimana ia harus bisa memanfaatkan apapun yang ada sekitarnya jika dalam keadaan terdesak. Dengan sepotol sabun dan seutas tali dari loker kuning, Jian membuat jebakan untuk bisa melumpuhkan Jungmin. Dan karena saking fokusnya untuk membunuh, tanpa disadari Jungmin pun akhirnya masuk ke dalam perangkap. Di luar gudang, Brother dan Minhee yang berhasil selamat sudah sangat kebingungan bagaimana caranya menghadapi puluhan orang yang ada di luar sana dengan sisa amunisi yang hanya tinggal sedikit. Dan bukannya kembali ke gudang untuk mengambil stok senjata, Brother malah tiba-tiba membawa sebuah palu bodem yang sangat besar entah untuk apa. Yang ternyata Brother sudah mengetahui kalau Jinman rupa-rupanya telah menyiapkan beberapa senjata di balik tembok untuk situasi seperti ini. Sementara itu satu kilometer jauhnya dari rumah, ternyata Sungjo dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan serangan baru dengan menggunakan sebuah robot. Dimana robot ini memiliki kecerdasan yang sangat hebat dan dilengkapi menggunakan senjata-senjata yang sangat mutakhir. Mengetahui kalau serangan dadakan akan segera datang, Brother lantas mengaktifkan sistem pertahanan terakhir yang dimiliki oleh rumah Jinman. Yakni menutup semua pintu masuk dan jendela agar para begundal-begundal yang ada di luar tidak bisa menyerang mereka. Sambil menyaksikan Minhee dan Brother dari CCTV, Jian mulai ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melihat kembali buku panduan Murda Help, ternyata pamannya telah memberikan dua pilihan kepada Jian. Yang pertama, jika Jian tidak ingin terlibat dengan pertarungan sengit ini dan ingin kabur, maka Jianman sudah menyiapkan identitas baru untuknya dan juga uang yang cukup agar Jian bisa menjalani hidup baru di luar sana. Sementara jika Jian ingin membantu rekan-rekan pamannya yang sedang berjuang, yakni Minhee dan Brother, maka Jian harus membaca buku panduan yang ada di halaman terakhir yang sudah disiapkan oleh Jianman. Dan dari sini, semua keputusan ada di tangan Jian. Sementara di rumah, ternyata robot yang super cerdas ini bisa mengebor pintu baja dengan senjatanya. Minhee dan Brother yang sudah terkepung pun bersiap-siap menggunakan masker karena gas akan disemburkan untuk melengkuhkan mereka. Peperangan dan adu tembak pun tidak bisa dihindarkan dari jarak yang sangat dekat. Hingga saat Minhee sudah terpojok, ternyata Jian datang memutuskan untuk membantu mereka. Padahal bisa saja Jian kabur dengan identitas barunya. Dan yang akhirnya... Namun setelah bom diledakkan, ternyata satu begunda lagi tidak tewas terkena ledakan itu. Karena Minhee sudah terluka parah, mereka pun tidak bisa lagi melindungi Jian. Dengan semua ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Jian berusaha melawan dengan mengeluarkan semua jurus-jurusnya untuk bisa menumbangkan si begundang. Namun apadaya, perbedaan fisik memang sangatlah berpengaruh sehingga Jian tidak bisa menumbangkannya. Dan ketika ia sudah terkapar dan hampir saja dieksekusi, tiba-tiba... Ya, ternyata pasien datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jian. Saat para anak buah Babylon tidak ada yang tersisa, ternyata Belle, orang yang mendalangi semua penyerangan kepada Jin Man, selama ini menguasai mereka dari kejauhan. Melihat semua anak buahnya yang gagal, Belle pun meminta kepada si kembar untuk mengurus sisanya. Dan siapakah Belle sebenarnya? Kenapa ia sangat dendam kepada Jin Man? Mari kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya untuk menguak ceritanya. Semua dimulai saat dahulu, Jung Jin Man masih menjadi seorang pembunuh bayaran kelas elit. Jin Man sebagai kapten memang dikenal tidak takut mati. Karena baginya, misi adalah satu-satunya yang paling penting. Masalah nyawa, belakangan. Dan pada malam itu, mereka sedang mendapatkan tugas untuk mengawal seorang pengusaha kaya raya dan membawanya kembali ke Korea. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh beberapa gangster dan pemberontak yang hendak membunuhnya. Dan dahulu, sebenarnya Jin Man, Pasin, Sung Jo, Belle, dan orang-orang yang saat ini menjadi musuhnya. Mereka ternyata adalah rekan satu tim. Namun di saat misi malam itu, semuanya mulai berubah saat Belle membuat ulah. Yang walaupun mereka adalah seorang pembunuh bayaran, tapi misi mereka sebenarnya resmi dan harus selalu mengikuti aturan dari pemerintah. Dan di saat semua orang mematuhi peraturan tersebut, Belle yang seorang psikopet dan sangat menikmati saat membunuh seseorang. Dia selalu saja mengacukan peraturan dan membunuh warga sipil. Bahkan saat perbuatannya itu kepergok oleh rekan sestama timnya, Sung Jo dan Belle pun tidak segan-segan untuk membunuh rekannya tersebut. Merasa ada yang tidak beres karena Belle dan Sung Jo tidak kunjung kembali, Jin Man dan Pasin mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah, Jin Man pun melihat kalau rekannya sudah tewas dan ada beberapa warga sipil yang juga tergeletak di hadapannya. Namun dengan piciknya, Belle dan Sung Jo mencoba membunuhi Jin Man dengan mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Karena saat sampai di sana, rekan mereka sudah tewas begitu juga dengan warga sipil. Tapi kebohongan Belle tidak bisa ditutupi. Kala tiba-tiba ada seorang bocil yang datang membawa senjata menodong mereka. Dan... Setelah Belle membunuh warga sipil yang tak berdosa, pengadilan pun digelar untuk bisa mengadili Belle atas perbuatannya. Jin Man diminta untuk menjadi saksi apakah benar bahwa ia melihat dan mengakui kalau rekannya tersebut telah membunuh beberapa warga sipil. Namun walaupun melihatnya secara langsung, ternyata Jin Man sangat sulit untuk membuat keputusan. Rupa-rupanya beberapa rekannya menentang Jin Man yang hendak menjebloskan Belle ke dalam penjara dengan hukuman mati. Di antaranya, ada Sung Jo dan juga si kembar. Misi ini juga penting. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Karena sulit untuk membuat keputusan, Jin Man lantas melaporkannya kepada atasan mereka, yakni Lee Yong Han. Kalau memang benar, Belle telah melenceng dari peraturan dan membunuh banyak sekali warga sipil saat menjalankan operasi. Namun ternyata Lee Yong Han tetap membela Belle, karena menurutnya korban warga sipil memang tidak bisa dihindari dalam setiap operasi mereka. Hingga pada akhirnya, Jin Man pun terpaksa melepaskan Belle, namun dengan sebuah syarat. Yakni Jin Man tidak mau di dalam misi mereka selanjutnya, Belle dimasukkan ke dalam timnya. Mendengar syarat tersebut, Yong Han pun langsung setuju. Dan Belle akhirnya dibebaskan. Apakah Anda atau Anda tidak melihatnya? Jadi, biarkan saya tanya lagi. Saya tidak. Namun tidak berapa lama kemudian, ternyata Lee Yong Han tidak benar-benar menepati janjinya. Saat mereka mendapatkan misi yang sangat berbahaya untuk menangkap seorang bandar narkoboy, ternyata Belle tetap dimasukkan ke dalam tim Jin Man. Pasin yang berpihak kepada Jin Man pun juga nek melihat tingkah Sung Jo dan si kembar yang tidak mau menuruti perintah Jin Man sebagai kapten. Namun, saat Pasin benar-benar sudah siap mati melawan Sung Jo dan si kembar, ternyata mereka lebih takut gertakan Belle ketimbang Jung Jin Man. Oke, saya akan mati sekarang. Pasin, tidak. Dan sebelum misi dimulai, Jin Man yang benar-benar sudah tidak bisa mengtolerin perbuatannya. Ia lantas memperingati Belle untuk tetap patuh pada peraturan dan di bawah perintahnya untuk tidak lagi ada warga sipil yang menjadi korban. Namun, ternyata bukannya mematuhi Jin Man sebagai kapten. Belle malah semakin membuatnya kesal karena memang sangat dablek dan malah seperti hendak menentang Jin Man. Hingga sampai misi sudah dimulai, benar saja. Ketika Jin Man dan Pasin berusaha menangkap hidup-hidup sang bandar narkoboy di tempat lain, ternyata Belle, Sung Jo dan yang lainnya kembali melanggar peraturan dan membunuh semua warga sipil yang terlihat. Bahkan saat mereka menemukan beberapa gadis yang disekap di tempat itu, bukannya ditolong. Dengan biadabnya, Belle malah melemparkan granat ke sel para gadis untuk memuaskan rasa ingin membunuhnya. Memang dasar psikopat si Belle ini. Mendengar ada ledakan hebat, Jin Man pun segera menuju ke sumber ledakan untuk mencari tahu. Dan setibanya di sana, Jin Man yang melihat kalau Belle sudah benar-benar sangat kelewatan. Ia pun menodongkan pistolnya untuk segera mengeksekusi Belle saat itu juga. Namun sampai beberapa detik kemudian, ternyata Jin Man masih ragu untuk membunuhnya. Bukan karena takut, tapi memang dia tidak bisa untuk membunuh rekannya sendiri. Walaupun itu seorang Belle yang sangat psikopat. Karena tidak ingin berita tewasnya warga sipil menjadi masalah lagi, Jin Man meminta semua anggotanya untuk meledakan gedung tersebut demi menghilangkan bukti-bukti. Namun saat semua orang sudah turun gedung, Jin Man yang masih berada di dalam kamar si bandar narkoboy. Tiba-tiba ia mendengar masih ada orang yang bersembunyi di dalam lemari. Yang ternyata... Iya, rupa-rupanya. Dari sinilah awal mula Jin Man bertemu dengan Min Hee. Setelah memasang semua bom di setiap sudut gedung, mereka pun segera meninggalkan tempat itu dengan membawa si bandar narkoboy. Namun Jin Man meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Sementara ia akan tetap berjaga di sana sampai gedung itu benar-benar hancur. Yang tentu, tanpa diketahui oleh rekan-rekan lainnya. Jin Man sebenarnya hanya ingin menyelamatkan Min Hee yang masih berada di dalam. Agar tidak dibunuh oleh Belle. Namun ketika Jin Man baru saja mencoba membawa Min Hee keluar, ternyata Belle masih berada di sana dan memergokinya. Karena Belle adalah seorang psikopat yang sangat-sangat haus akan darah. Belle pun berusaha membunuh Min Hee walaupun ia dalam perlindungan Jin Man. Karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Terpaksa Jin Man pun mau tidak mau meladeni Belle untuk satu lawan satu dengannya. Dengan hanya menggunakan sebilah pisau, mereka pun adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Namun setelah beberapa kali serangan, ternyata Jin Man tidak mampu untuk mengimbangi Belle. Tentu karena Jin Man yang masih memiliki hati tidak ingin membunuh rekannya sendiri. Sementara Belle adalah seorang psikopat yang siap membunuh siapapun tanpa alasan. Namun di saat nyawa Jin Man sudah di ujung tombak tiba-tiba. Beruntung Min Hee yang ternyata masih berada di sana berhasil menembak mata Belle. Dan karena tidak bisa membiarkan Belle hidup berkeliaran karena sangat berbahaya, Jin Man pun menghujamkan pisaunya sedalam mungkin dan membiarkannya tewas di dalam ledakan gedung tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jin Man memohon pamit kepada Lee Yong Han untuk cuti atau berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Tentu alasannya sudah jelas karena Jin Man capek dengan pekerjaan tersebut dan sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Kapten Lee Yong Han yang mengkhianatinya. Namun setelah berhenti dari pekerjaannya, yang ternyata Lee Yong Han tetap memutuskan untuk terus mengawasi Jin Man dimanapun dia berada. Dan pada hari itulah, Jin Man akhirnya pulang setelah 8 tahun lamanya dan bertemu dengan Jian. Beberapa bulan kemudian di sebuah perbukitan, Sung Jo yang juga sudah keluar dari organisasi masih melatih keahliannya dengan sniper yang selalu ia bangga-banggakan. Dan di saat itulah, saat Sung Jo sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba yang entah bagaimana caranya, Bell yang sudah ditikam sampai nembus ke jantung, bahkan sudah diledakkan sekalipun, ternyata masih hidup dan berdiri di hadapan Sung Jo. Masih belum diceritakan bagaimana caranya Bell bisa selamat. Yang jelas, dari sinilah awal mula Jin Man juga keluarganya diincar oleh Bell untuk membalaskan dendam. Dan kira-kira apakah Jian bisa mengatasi Bell seorang diri karena pamannya Jung Jin Man sudah tiada? Mari kita cari tahu di episode terakhir besok. Itulah dia A Shop for Killers Part 3 atau episode kelima dan enam. Dari episode ini kita sudah tahu dengan jelas bahwa Jian diincar karena Bell yang berusaha membalaskan dendam kepada seluruh keluarga Jin Man. Namun, 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 walaupun sudah sekian episode yang tayang dan besok adalah episode terakhir. Aku sendiri masih percaya kalau Jin Man sebenarnya masih hidup. Karena kalau dilihat-lihat lagi, kematian Jin Man itu nggak kerekam sama sekali. Karena pas berkas 0404 dibuka, waktu Jin Man mau bunuh diri, tiba-tiba kamera mati. Nah, pas Jung Min masuk, dia ngeliat Jin Man yang sudah terbaring seolah-olah bunuh diri. Jadi, ya, aku masih yakin kalau di episode terakhir besok, pasti Jin Man masih hidup. Karena kalau drama ini dibuat sesuai novelnya, ya harusnya memang masih hidup. Uang di novel ya juga begitu. Tapi gimana kira-kira cara Jin Man besok bakal muncul? Ya, mari kita tunggu saja. Jangan lupa subrek biar nggak ketinggalan update-an besok. Sampai jumpa dan... Ayo mba dok, aku ngeleh.